Halo, Assalamualaikum teman-teman Baik lagi bersama saya Cepter Manto Dalam World Hunter Boom Jadi pagi hari ini saya akan mengulas satu chamber Dimana chamber ini sebetulnya sudah lama dirancang juga Kemudian yang paling unik disini adalah Kita akan membongkar chamber ini Dan sebetulnya ini salah satu rekomendasi untuk teman-teman Ketika teman-teman ingin membangun sebuah senapang Tapi teman-teman tidak ingin terpatok oleh desain Yang ditentukan oleh si penjual chamber itu sendiri Jadi makanya ini solusi untuk teman-teman Di 2020 akhir dan awal 2021 Kita punya satu buah chamber Yang dimana chamber ini sebetulnya sampel untuk teman-teman Dimana teman-teman bisa mewujudkan impian teman-teman Ketika ada angan-angan di rumah Ngedesain Ngotret-ngotret di kertas Sederhana Kemudian pengen banget si unit itu Persis dengan apa yang teman-teman gambarkan Sebetulnya ini adalah demo Untuk teman-teman merekomendasikan chamber Dengan pengerjaan yang tidak lama Jadi banyak juga teman-teman yang mengeluh Bahwa saya inden chamber Dan terutama di chamber CNC Dan indenya sangat lama sekali 3 sampai 3,5 bulan itu baru selesai dikerjakan Tapi dengan chamber ini bisa dikerjakan dalam beberapa minggu Jadi teman-teman gak usah takut kehilangan waktu Yang sangat berharga ketika teman-teman Keliburan atau weekend Jadi teman-teman bisa punya senapan Dengan desain body Senapannya seperti ini nih Saya pengen speknya seperti ini nih Nah teman-teman bisa dapatkan hanya di wall hunter Dan kita akan coba ulas chamber Dengan spek yang sangat spesial Dan sangat cantik sekali teman-teman bisa lihat di layar kaca teman-teman Chamber ini yang pertama sangat simpel Kedua pengerjanya tidak terlalu lama Dan bahannya sangat bagus sekali Gitu ya Kenapa saya beranikan ini tidak lama Karena kami sangat fokus sekali Dengan mengerjakan chamber set ini Jadi teman-teman tinggal duduk masih di rumah Dengan beberapa minggu Kemudian teman-teman bisa siapkan tabung pelengkap Dari chambernya itu sendiri Atau musikin teman-teman menugaskan kami untuk Yaudah deh bang pasangin aja deh Chambernya langsung dengan tabungnya disana Kemudian larasnya disana pake WH1 Misalkan Kemudian pake regula aja deh bang Kemudian pake per yang ini dong Pake per yang bahan itu dong Jadi teman-teman bisa request sesuai keinginan Ataupun dengan chambernya saja teman-teman bisa ambil ke rumah Kemudian teman-teman Misalkan wah Minggu kemarin nih saya punya Punya tabung yang gak kepake nih Yang beratnya 5 per 8 Atau M18 Jadi teman-teman bisa memasangkan itu dengan chamber yang sangat unik Keren banget Kemudian bahannya bakal Kita ulaskan Oke untuk bahan dari chamber ini Kita menggunakan bahan Dural seri 7 Jadi teman-teman juga harus memperhatikan bahan Ketika teman-teman melakukan pembelian chamber dimanapun Mau CNC mau manual Secara pengerjaannya Teman-teman harus memperhatikan bahan utama Dari bahan baku chambernya itu sendiri Saya selalu menggunakan Dural seri 7 Teman-teman bisa lihat Dari mengkilapnya chamber ini Teman-teman bisa memastikan chamber itu Chamber Dural seri 7 atau seri 6 Itu teman-teman harus dilihat sebelum pewarnaan Itu wajib sebelum pewarnaan Karena setelah pewarnaan Sama-sama tidak bisa diidentifikasi Chamber Dural seri 6 atau seri 7 Nah karakteristik dari chamber Dural seri 7 Dia mempunyai tingkat kilap yang berbeda dengan seri 6 Jadi di dalam struktur chamber ini Ini terdapat dua bahan Yang pertama adalah bahan Dural seri 7 Kemudian ada bahan Dural seri 6 Ini nanti kita akan bahas bagaimana perbedaan Dural seri 7 dan seri 6 Kemudian untuk bagian Ada tiga bahan dan bahan yang ketiga adalah bahan besi Itu digunakan untuk pemukul hemat Kenapa kita menggunakan besi? Dia karena lebih alat Kemudian tidak mudah diubah Seperti itu ya Secara bahannya Dan Yap Kenapa saya bilang ini sangat recommended banget? Karena Chamber ini Kita sudah super simple Kita hanya membutuhkan tiga Kunci L Karena Mayoritas kita menggunakan kunci L Untuk pengerjaan Pembongkaran Chamber yang ada di depan kita Oke Yang pertama adalah Kunci L Nomor 3 Kemudian yang kedua adalah kunci L Nomor 2,5 Dan yang ketiga adalah kita menggunakan Kunci L Nomor 1,5 Dengan menggunakan Tiga kunci L ini yang Sangat simple Sangat tekstil Sangat ringkas Yang bisa kita mungkin Disakuin kemana-mana aja Gak akan kelihatan Kita sudah bisa membawakan Satu unit Chamber set Dengan kualitas yang sangat Super keren ini Nah Dan kita akan coba Membongkar Ini akan menjadi Konten yang Cukup sedikit lama Dan sangat bermanfaat Kenapa? Karena mungkin teman-teman Di rumah punya Chamber Mudah-mudahan Chambernya teman-teman Itu sesimpel Yang saya buat Yang saya buat Hanya menggunakan Tiga kunci ini Kunci L ini Dan kita bisa Membongkar Satu set Chamber Oke yang pertama Yang akan kita Bongkar Adalah bagian Trigger dulu Kita akan coba Bongkar Box Trigger Ini menggunakan Kunci L Ukuran 3 Ada dua Pengunci disini Bagian belakang Kemudian bagian depan Teman-teman bisa Coba Perhatikan Ketika membukanya juga Gak terlalu susah Kita memerlukan Kunci yang terlalu Banyak Simple sekali Pasangan ada Trouble di lapangan Tentang chamber Teman-teman bisa Buka juga Dan wajib Teman-teman harus Mengosongkan dulu Tabung ketika Teman-teman Bongkar senapan Karena Sangat berbahaya Kalau misalkan Membongkar senapan Service Takutnya Teman-teman Membuka monomoter Atau membuka Dafter Ini teman-teman Ketika ada tabungnya Bisa-bisa Terjadi sebuah Kecelakaan Ini bagian Box Trigger Sudah terlepas Ini sangat Simple sekali Dengan sistem Airarm Kemudian Untuk picunya Kita menggunakan Model Match Dan ini sangat Rapi sekali Kita buat Matchnya Dan Kita gak akan Bongkar dulu Ini adalah Bagian yang paling Agak lumayan rumit Di bagian box trigger Dan perangkat trigger Seperti ini Ini ada dua pengunci Kiri dan kanan Atau depan dan belakang Penguncinya Bound L Nomor 3 Oke Kemudian Langkah selanjutnya Ini akan kita buka Ada pada bagian Pair Hammer Kita buka Di bagian belakang Ini setelan Pairnya Teman-teman Bisa buka Di sini Sangat simple Sekali ya Teman-teman Ketika Teman-teman Punya Chamber Yang seperti ini Sudah terbuka Teman-teman Lihat Terbuka Kemudian Pairnya Sudah kita pasang Kita menggunakan Mizumi Orange Dan ini cukup Lumayan keras Untuk kelas Mizumi Spring Kemudian Pada bagian Samping kiri Ini sebetulnya Kita Untuk konsep Si cancel Kewaknya Kita menggunakan Yang lipat Nantinya Kita pasangkan Yang lipat Sementara Kita menggunakan Bound L Saja Untuk Mengunci Si Hammer Ini Menggunakan Kunci L Nomor 3 Terpasang Dan Ini sudah keluar Ini adalah Yang tadi saya bilang Bahan yang ketiga Adalah Untuk Kemukul Hammer Ini dari besi Ya teman-teman Tadi ini Kemudian Yang kita akan Bongkar lagi Adalah Side lever Ini side lever Pada bagian Depan Ada pengunci Depan Menggunakan Bound L Kemudian Di belakang Kita menggunakan Pen Kenapa Ada alasan Kita menggunakan Pen Tidak menggunakan Bound L lagi Karena Saya ingin Side lever Ini Dia Mengunci Dengan baik Jadi Takutnya Ada yang Iseng Anak-anak Atau siapapun Yang boka ini Terus Kemudian Dia Tidak Kencang Makanya Ketika Pakai pen Kalau misalkan Boxnya Tidak kita Buka Ini Tidak Bisa Dilepas Makanya Lepasnya Kita harus Colok Dari belakang Seperti Ini Seperti Ini Lalu Bisa Terlepas Seperti Ini Ya Sudah Kelihatan Ya Kalau kita Buka Ini Pen Untuk Pada bagian Side lever Untuk Pengunci Pokok Kanannya Kemudian Pada bagian Depan Kalau teman-teman Bisa Lihat Di bagian Dalam Dia Dia ada Baut Ini Ukuran 2,5 Baut Tidak Terlalu Besar Ini Untuk Mengunci Side lever Dengan Penusuk Kelur Ya Kita buka Dulu Kita buka Dulu Seperti Ini Bukanya Juga Tidak Terlalu Keras Karena Jangan Terlalu Keras Karena Gerat Dibikin Presisi Tidak Usah Keras Keras Dikencangkan Sebentar Pun Dia Sudah Nginjit Karena Memang Kalau Bahan-Bahan Yang Bagus Juga Memang Karakternya Seperti Kita Tidak Usah Kencang Ini Terlalu Kencang Jadi Udah Bagus Mengunci Seperti Ini Oke Ada Dua Bahan Yang Tadi Saya Sebutkan Untuk Penutup Hammer Atau Setelan Pair Ini Kita Menggunakan Dural Seri 6 Dural Seri 6 Ini Digunakan Untuk Meminimalisir Tingkat Berat Pada Cember Karena Cember Bahan Dural Seri 7 Karena Dural Seri 7 Lumayan Berat Beda Dengan Seri 6 Makanya Kita Padupadankan Dengan Dural Seri 6 Biar Meminimalisir Berat Pada Si Cember Terlepas Penusuk Hammer Dan Side Diver Sudah Terbongkar Dan Untuk Side Diver Ini Kita Menggunakan Dural Seri 6 Ini Sangat Ringan Sekali Kemudian Untuk Penusuk Kita Menggunakan Stainless Penusuk Menggunakan Stainless Dan Untuk Menggunakan Bagian Belakang Juga Kita Menggunakan Stainless Karena Ini Solid Ya Karena Ini Solid Kita Bubut Dari Belakang Dan Meter Besar Ini Kemudian Dibuat Penusuk Ke Bagian Depan Dan Ini Terdapat Seal Di Belakang Ini Untuk Menghalang Angin Blok Di Belakang Seperti Oke Kemudian Next Untuk Manometer Ini Terdapat Pada Bagian Bawah Seperti Ini Kenapa Kita Buat Bagian Bawah Karena Mengacu Kepada Komentar Teman Teman Di Instagram Kemudian Di Youtube Juga Di Akun Youtube Bahwa Adanya Manometer Di Bagian Samping Kiri Kanan Itu Membuat Pemandangan Pada Chamber Terganggu Jadi Kurang Cantik Ya Teman Teman Nantipun Pada Akhirnya Saya Akan Memesangkan Pengisian Kita Menggunakan Mini Kufler Kita Akan Coba Pasang Di Bagian Adapter Tabung Jadi Tidak Ada Pengisian Ataupun Manometer Pada Bagian Body Chamber Chamber Utuh Jadi Dia Tidak Ada Yang Membuat Penonjolan Penonjolan Untuk Pengisian Ataupun Manometer Nah Untuk Adapter Kita Menggunakan Bahan Dural Seri 6 Fungsinya Adalah Untuk Meminimalisir Berat Dari Si Chamber Itu Sendiri Kita Menggunakan Seri 6 Kemudian Ini Drat M18 Dengan Menggunakan Mesin CQ Kemudian Menggunakan Pisau Made in Jepang Jadi Saya Tidak Menggunakan Made in China Banyak Sekali Yang Menggunakan Made in China Tapi Kembali Lagi Kualitas Saya Ingin Menghasilkan Drat Yang Betul Betul Pasisi Kemudian Dia Bisa Hitungannya Pasti Karena Berbicara Masalah Teknik Saya Ingin Yang Pasti Yang Gak Pasti Kelaut Aja Gitu Ya Ini Untuk Ada After Nanti Kita Akan Pasangkan Pengisian Disini Karena Chamber Ini Baru Dikerjakan 60% Teman Teman Jangan Beranggapan Chamber Ini Udah Finish Ya Karena Ini Pasti Dikerjakan Hanya 60% 40% Lagi Kita Sempurnakan Untuk 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 Extension Kita Menggunakan Extension Berbahan Dural Seri 6 Juga Sistem Ruang Ledak Kita Buat Besar Kenapa Karena Teman Teman Banyak Yang Suka Hunting Kehutan Kemudian Banyak Varian Target Buruan Seperti Ada Musang Kemudian Ada Diawak Kemudian Ada Garangan Kemudian Ada Babi Hutan Jadi Teman Teman Bisa Udah Di Ruang Ledak Kemarin Di Terdapat Pada Bagian Depan Saja Kita Sudah Crong Kita Sudah Buat Ruang Ledak Sangat Besar Sekali Diameternya 16 Millimeter Jadi Sangat Besar Biasanya Untuk Ruang Ledak Yang Biasa Biasanya Dia Di 12 Sampai 14 Millimeter Kita Menggunakan 16 Millimeter Sangat Besar Sekali Untuk Ruang Ledak Pada Sea Chamber Dan Penambahan Extension Ini Ada Ruang Ledak Yang Kita Crong Tambah Ruang Ledak Pada Si Senapan Teman 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 Bisa Pasangkan Untuk Extension Ini Membuat Senapan Lebih Stabil Kemudian Power Lebih Upline Kemudian Chamber Ini Sudah Teman Teman Bisa Lihat Paburasat Paburasat Kemana Mana Ada Box Ligger Ada Adapter Kemudian Ada Side Liver Penutup Hammer Kemudian Ada Besi Hammer Dan Kita Coba Rakit Dan Merakit Sangat Simpel Gunakan Higa Ini Yang Pertama Akan Kita Pasang Adalah Pada Bagian Side Diver Dulu Sangat Mudah Sekali Kita Pasang Hanya Ada Dua Baut Seperti Ini Seperti Ini Teman Teman Kita Masukkan Kemudian Kita Masukkan Pen Bagian Belakang Pen Sudah Pasang Baut Bagian Depan Menggunakan QCL 2,5 Seperti Ini Sangat Mudah Sekali Dan Diputernya Sangat Presisi Tidak Ada Gergel Gergel Karena Kita Memang Profesional Ya Tidak Ada Gergel Gergel Meskipun Cember Ini Dibuat Manual Tapi Saya Berani Adu Dengan Cember Cember Yang Seperti Itulah Cember Sudah Terpasang Kemudian Yang Selanjutnya Kita Akan Pasang Pemukul Hammer Seperti Ini Kemudian Kita Pasangkan Terlebih Dahulu Pengunci Pemukul Hammer Seperti Ini Semuanya Presisi Tidak Ada Gergel Gergel Kemudian Masukkan Per Hammer Setelah Kita Masukkan Per Hammer Kita Tutup Penutup Setelan Per Seperti Ini Oke Sudah Terpasang Kemudian Next Apa yang harus Kita Kita Kerjakan Mungkin Teman-Teman Bisa Pasang Dulu Manometer Ini Urutannya Tidak Mutlak Pasti Gimana Teman-Teman Enaknya Aja Kemudian Kita Masukkan Adapter M18 Dural Seri 6 Sangat Presisi Sekali Kemudian Terakhir Kita Pasangkan Box Trigger Seperti Ini Box Trigger Kita Pasang Box Trigger Kira Dua Baut Yang Sama Disini Bagian Belakang Kemudian Bagian Depan Pencangkan Seimbang Antara Akiri Dan Kanannya Biar Tidak Presisi Nginjek Seperti itu Sangat Efektif Dengan Mudah Teman-Teman Bisa Membongkar Chamber Teman-Teman Sendiri Dan Chamber Sudah Terpasang Sudah Terpasang Dan Untuk Nama Chamber Saya Rahasiakan Dulu Karena Ini Kan Jadi Challenge Ketika Teman-Teman Sudah Menonton Video Ini Nanti Ada Challenge Dan Giveaway Sangat Menarik Dari Wild Hunter Dan Thank you Sudah Menonton Video Ini Dan Welcome To Your Adventure Bersama Wild Hunter Dan Teman-Teman Sama Miliki Chamber Ini Hanya Dengan Beberapa Family Thank you Sudah Menonton Video Ini Nyalupa Like Subscribe Dan Comment Terus Ikuti Suka Kegiatan Dari Wild Hunter BOOM